Intro Pemirsa apa kabar? Wah seneng banget bisa ketemu lagi sama pemirsa nih Masih bersama saya di Rasa Gita Dan tentunya masih di program yang akan memberikan anda informasi nih Tentang selebriti-selebriti Indonesia Yaitu E-Celebriti yang pastinya cuma ada di El Sinta TV Ada Via Valen yang bangga banget ya Pada saat bercerita dia bisa meng-cover dan juga berduet dengan Sang Raja Dangdut Romairama Kemudian Via juga bercerita tentang lagu Mung Titipan Yang ternyata terinspirasi dari musibah yang dialaminya pada saat mobilnya dibakar Disini ada juga cerita tentang Amanda Manopo Yang lagi di nyinyirin sama Nyai Nikita Mirzani Tapi katanya sih Amanda gak ambil pusing ya Soal nyinyiran tersebut Kira-kira nyinyir tentang apa sih? Lihat yuk! Pengalamannya masih luar biasa banget Sebenernya kita sempat bikin lagu bareng, duet, terus udah syuting juga Cuma waktu nulisnya aja Karena kan emang yang duet, penyanyi dangdut yang baru yang duet sama Amanda itu Ada ya? Ada ya? Siapa-siapa? Siapa ya? Kayaknya jarang sih Jarang ya? Pokoknya punya dangdut perempuan yang bisa bikin project bareng, bisa duet Sampai bikin video kulit kayak gitu sama beliau orang di dangdut itu juga lah Awalnya gimana sih kak? Awalnya Awalnya memang kita dipertemukan di acara ulang tahun televisi Terus duet, di duetin Setelah di duetin kayak ada ngomongan gitu Mau duet bareng gitu Saya kira ya cuman gak mungkin gitu Tiba-tiba ada kabaran Paju udah tungguin nih Ini materinya Tapi ya kapan bisa dateng ke studio buat yang vokal Seneng banget Seneng banget Maksudnya gak nyaka gitu loh Suaranya Pak Haji Dangdut mau ngejakin duet Saya ya Valen gitu Sedangkan memang di luar sana banyak banget nyanyi dangdut yang suaranya luar biasa Merdu gitu dari pada saya Cuman Ya apa ya Pas saya tanya alasannya apa Pak Haji bilang katanya memang vnya tuh penyanyi milenial yang mempunyai karakter suaranya yang unik Ya mungkin beliau kepingin sesuatu yang beda Kebetulan lagu itu recycle ya Jadi lagu itu memang sebelumnya udah pernah Emang booming banget gitu loh Apalagi temen duetnya Pak Haji tuh Bunda Rita Sudiarta yang Kita gak bisa Gak mungkin diraguin lagi Kualitas suaranya kan Jadi agak Agak apa ya Kayak Aduh bakalan dibandingin gak ya Karena memang Kalo dibandingin secara vokal Dangdut Itu emang jauh Kalo saya Emang Aduh jauh banget lah pokoknya Tapi dibalikin lagi Ya saya nyanyinya sesuai dengan karakter saya Ya mudah-mudahan masyarakat bisa ngajar bunda Mungkin lebih ke apa Misalnya ke Pak Haji tuh lebih ke segen ya Masnya Lebih ke segen, sungkan, ngajaini, ngormatin Kayaknya Jadi lagu Mung Titipane itu aku bikin Kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu Aku bikin lagu itu Terus aku Ngerancanain buat shooting video clipnya Terus aku bikin konsepnya Semua aku yang kerjain sendiri Dan Waktu itu emang aku bilang ke sutradaranya Aku kepengen Konsep video clip lagu ini adalah Kayak semacam Video dokumenter gitu lah Ngulik lagi Pejadian yang itu Jadi Kayak Cuplikan-cuplikan video yang di awal itu Emang diambil dari Hasil video-video yang udah ada Di Youtube atau di Instagram Terus Terus Ada artikel-artikel dari Google yang dimasukin Berita-berita kayak gitu dimasukin Jadi Karena memang Apa Bakaran mobil itu bukan settingan ya Jadi Aku gak punya datanya Yang bagus-bagus itu aku gak ada Bahkan waktu itu aku nge-live kan emang Emang Hasil live-nya kan udah dihapus gitu aja Jadi aku Dapetinnya ya dari media sosial Buat Buat saya yang kejadian mobil saya dibakar itu Gak terlalu ngusik Di perasaan atau pikiran gak gak terlalu ngusik Jadi saya Jadi Jadinya berapa lama tuh lagunya? Kan Dua minggu ini Terus sekarang udah jadi lagi Berapa lama? Intinya aku bikin lagu itu Itu Pas aku nyantai banget Itu kalo gak salah Berapa jam jadi Bentar Bentar doang Aku mau komen deh kalo masalah itu sih Karena Aku sejujurnya Sejujurnya aku belum kenal sama Tante Nikita Tapi aku tau kalo Tante Nikita itu orang yang sangat baik Dan aku bangga dengan sosoknya Nikita Mirzani Karena Dia menjadi seorang ibu dengan tiga anak Dan dia bekerja yang sangat keras Dan belum tentu juga kalo misalkan aku ada di posisi dia Aku bisa seperti dia Gitu aja sih Kalo misalkan masalah Apapun itu Di balik itu semua yang negatif Aku sih gak pernah dengerin sih Gak sih karena aku ada dengerin omongan orang Dan aku rasa Kita berhubungan itu Karena keputusan kita berdua Dan bukan atas desa dari keputusan orang lain sih Tau sih aku gak pernah nanya Dan aku juga gak pernah ninta sih Kalo ketemuan ketemuan Kalo gak Enggak Dan aku juga gak tau masalah problemnya mereka Dan aku rasa problemnya mereka juga udah selesai Dengan secara damai Jadi ya yaudahlah Mending tanya langsung sama orang ya Tersinggung gak sih Kata-kata itu Aku gak pernah tersinggung sih mas Mau dikatain apapun juga yang penting Makin di calling dong Makin ada job kan Yang penting saya nyari duit halal Gak gimana-gimana Gak dengerin omongan orang Yang pentingnya doain aja selalu sehat terus Dan selalu diberkati semua Biasanya kan aku stripping Mungkin karena lagi gak ada Bukan lagi gak ada sih Aku lagi selektif banget Mempilih stripping saat ini Jadi kalo lagi ada tawaran ini Dan dari kemarin aku jadi Jadi co-host Karena juga lagi ada nge-branding Jadi beli ambasadernya lainnya Gak sih Sebenernya aku Mungkin host itu Belum di bidangku sih Jadi aku belum Menemukan kenyamanan di dalam situ Dan sebagai presenter Eh host Sebenernya presenter sama sih Jadi pokoknya aku belum menemukan Sketsa komedian juga Aku belum menemukan Kalo misalkan aslinya Mungkin orang-orang yang kenal aku Mungkin mereka ngeliatnya ya Manda ya asik Orangnya lucu atau apa Tapi mungkin kalo di depan televisi beda Kali akunya cambung gitu Jadi ya masih Basicnya aku sebagai entertainer Buat sinetron atau film ini masih Ya betul sekali ya Kalo kita bicara tentang Ya musibah yang kita alami Semuanya cuma titipan Dan kita harus belajar untuk ikhlas Tapi kalo bicara tentang prestasinya Via Valen ya Dari awal pertama kali muncul Sampai sekarang memang Ya ga ada habis-habisnya Via Valen ini selalu memberikan sesuatu Yang bisa dinikmati oleh penggemarnya Nah kalo bicara lagi soal Amanda Manopo Oh ternyata ya Itu adalah sindiran untuk sang kekasih Untuk cemeweunya Hmm bener banget ya Kalo mungkin pasangan kita punya masalah sama orang Ada baiknya kita tidak ikut campur Baik kalo gitu masih ada lagi Cerita dari Celebrity Indonesia Jadi tetap bersama kami di E-Celebrity Jangan lupa subscribe Ya nanti Dan j Jonathan Ja 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 Ja